Pemirsa, berbicara mengenai sungai terbesar di Indonesia, salah satu yang memiliki daya tarik adalah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai terpanjang kedua di Indonesia ini mengalir sejauh 920 km. Sejak dulu hingga kini, Mahakam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, baik sebagai sumber air, potensi perikanan, maupun sarana transportasi. Namun pemirsa, tahukah Anda, dibalik fakta manfaat yang dimiliki oleh Sungai Mahakam, ternyata terdapat desas-desus yang mengatakan bahwa Sungai Mahakam dihuni oleh banyak makhluk misterius. Tak sampai di situ, berbagai mitos menyangkut dunia gaipun santar terdengar. Benarkah tragedi runtuhnya Jembatan Kukar 2011 silam memiliki hubungan dengan para penunggu Sungai Mahakam? Tim on the spot dan Om Hao menyusuri Sungai Mahakam untuk mengulik berbagai misteri yang terdapat di dalamnya. Berikut, mitos Sungai Mahakam versi on the spot. Jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong Seberang menuju Samarinda, merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam. Jembatan ini sempat menjadi jembatan gantung terpanjang di Indonesia pada zamannya. Rampung dibangun pada 2001, jembatan yang harusnya berdiri kokoh hingga 50 tahun ini ternyata hanya bertahan selama 10 tahun. Pada tanggal 26 November 2011, Jembatan Kutai Kartanegara Ambruk dan Roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atasnya pun terprosok ke sungai. Para ahli teknis mengatakan jembatan Ambruk karena kurangnya perawatan dan usia bangunan yang sudah tua. Namun ternyata persepsi lain pun beredar. Tragedi runtuhnya jembatan dikaitkan dengan daya magis yang dimiliki Sungai Mahakam. Seperti apa kemampuan retro kognisi yang dimiliki Om Hao melihat tragedi di masa lampau? Ya, sebenarnya ini kan terjadi di akhir tahun 2011, bulan November. Dan jembatan baru ini juga dibangunnya, selesai dibangun itu akhir tahun 2015. Kalau kita menghadap di sana kan ada simbol atau hewan mitologi sebagai maskot dari Kutai Kartanegara yaitu Lembu Serana. Memang waktu itu yang saya dapet ini ya Pak ya, itu dalam pembuatan patungnya, itu ada sebuah bagian atau ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Oh gitu. Ya, dan ini kan tepat posisi sekarang mengajak ke arah jembatan. Iya, betul. Dan selain memang ada penjelasan teknisnya, secara fisika, secara metafisika pun juga ada. Patung itu sendiri menyimpan energi, energi yang positif sebenarnya, karena dikeramatkan. Tetapi jika bagiannya ini tidak sesuai, ataupun bagiannya ini sedikit melenceng, maka seharusnya aura yang dipancarkan itu positif. Ini malah menjadi negatif. Setelah mendapat teguran dari beberapa pihak, tak lama kemudian dilakukan revisi pada posisi patung Lembu Suwana. Sosok Lembu Suwana yang tadinya dibangun dengan posisi duduk, dirubah menjadi posisi berdiri tegap sesuai dengan makna sang hewan mitologi. Nah, Om Hao, ada yang menarik juga ini mitosnya Sungai Mahakam. Katanya, siapapun yang minum air Sungai Mahakam nanti akan kembali lagi ke Kalimantan. Iya. Itu benar, Om Hao. Di beberapa literatur disebutkan bahwa Sungai Mahakam itu, tanda kutip, ada peletnya. Ada peletnya? Iya. Yang memikat orang itu nanti akan datang dengan sedikit sini. Tapi peletnya ini pelet positif belum, Pak? Oh, gitu? Iya. Cuman analoginya disebutnya, air Sungai Mahakam itu ada peletnya. Tapi ini, percaya nggak percaya, ini terbukti. Benar. Dari penglihatan Om Hao ini, di sini, bener nggak sih? Memang penuhinya itu adalah sesosok ngajor. Ini yang beli jauh, itu posisi tepat di bawah kita. Sesara? Sekarang. Jadi memang, beliau memang sudah lama ya, sejak Kerajaan Putai, itu sudah diminta untuk menjaga dan menstabilkan dari Mahakam Hulu hingga Mahakam Hilir. Ini kan kita mendekati Mahakam Hilir. Dan memang ini panjang sekali. Dalam artian, naga tersebut memang, saya menangkapnya ada dua. Jadi ada yang memang naga secara metafisik, dan ada secara fisik. Yang secara metafisik itu panjangnya memang sepanjang aliran sungai Mahakam ini. Jadi hampir 9.900 km. Panjang banget ya? Iya, iya. Jadi lekuknya kan kalau kita naik pesawat, melihat dari atas itu kan seperti ular. Sementara yang fisik ini yang pernah dilihat, itu seperti hewan, jadi hewan-hewan perairan. Yang mana ini secara permukaan waktu dilihat itu memang kulitnya atau sisiknya itu menyerupai ular. Tapi juga seperti ikan. Jadi menurut saya di sini banyak spesies hewan-hewan air yang misterius. Tapi hewan air dalam sebenarnya. Jadi sekarang ketika kita lagi ngobrolin soal naga, tadi kita sempat berhenti di tengah sungai Mahakam ini. Airnya tenang, cuma naik turun-naik turun, tapi sekarang itu agak bergelombang. Kanan-kiri setelah kita ngobrolinnya. Aura mistis Sungai Mahakam yang terasa kuat bukanlah tanpa alasan. Beberapa kali kejadian atau kecelakaan di sungai ini menelan korban jiwa. Siapa sangka Sungai Mahakam yang juga menjadi prasarana transportasi kerap kali membuat kapal kecelakaan hingga tenggelam. Pasalnya banyak korban tenggelam yang jasadnya tak diketemukan. Misteri inilah yang memunculkan stigma sang penghuni Sungai meminta tumbal. Menurut Om Hao, salah satu alasan banyaknya aktivitas tak kasat mata di Sungai Mahakam karena kawasan ini adalah pusat sebuah kerajaan gaib. Kalau bilang kerajaan gaib ini banyak. Jadi dari hulu ke hilir itu kerajaan gaib baik di tepi maupun di dalam sungai sendiri itu memang terdapat banyak. Tetapi beberapa kerajaan-kerajaan gaib itu selain ada di tengah, di tengah persis tengah sungai itu juga dekat dengan beberapa jembatan-jembatan. Dan tadi kita sudah mengunjungi jembatan yang diukar ya. Di bawahnya itu salah satunya ada. Jadi pas di dasar laut itu ada satu kerajaan gaib yang cukup besar. Dan memang kalau kita bilang kerajaan gaib, pasti ada rajanya. Dan masyarakatnya ini boleh dibilang ada yang positif, ada yang negatif. Dan yang cenderung yang meminta korban ini adalah yang kerajaan gaib negatif. Berbicara mengenai penghuni Sungai Mahakam, ternyata terdapat fakta mengenai keberadaan Lembu Suwana, Satwa mitologi yang menjadi simbol keperkasaan dan kedaulatan seorang raja ini. Disebut-sebut bersemayam di Sungai Mahakam. Benarkah hal tersebut? Patung beliau yang ada di Bukai Kata Negara. Ini adalah beliau itu Lembu Suwana. Jadi hewan mitologi yang dimana bermakotakan seperti raja, berlalai seperti gajah, dan ada tagi di kaki seperti ayah bersayap, itu bersemayam di palung terdalam dari Sungai Mahakam. Dan beliau ini merupakan wahana atau kendaraan dari Raja Melawan Man. Dan ini pemunculannya waktu itu bersama dengan seorang putri, yang maka nanti akan melahirkan Raja-Raja bagi Kerajaan Putai Kata Negara. Jadi ini hewan mitologi tapi yang sangat sakral, yang sangat positif, dan bersamanya sangat jauh di dalam palung Sungai Mahakam. Sejumlah mitos yang tersebar hanyalah sebagian kisah misteri yang kerap kali dikaitkan dengan sebuah tragedi, dan pada akhirnya menjadi hal yang dipercaya oleh sebagian orang. Namun perlu diketahui bahwa kisah maupun legenda adalah bagian dari sebuah budaya. Misal menyusuri Sungai Mahakam, menikmati indahnya gradasi senja, kami disambut oleh awan berwarna kemerahan yang membentuk seperti seekor naga. Sungguh unik. Pemirsa itulah ulasan mitos Sungai Mahakam versi on the spot. Saksikan terus on the spot untuk mengetahui info-info unik, menarik, dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!